Al-Fatihah 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 Nah ada sahabat yang mendengarkan hadisnya begitu senang dia Maka mereka mengatakan mencintai Allah dan mencintai Rasulnya Maka disini juga ya wajib atas kita memilih orang yang kita idolakan Siapa yang kita banggakan, yang kita cintai Karena biasanya orang yang mencintai orang lain akan selalu untuk menirunya Mentaati semua perintahnya Oleh sebab itulah ya seorang muslim wajib memilih idola yang tepat Tentunya idola yang terbaik adalah Nabi Muhammad SAW Kalau memang cinta kepada Nabi Muhammad Ya senang kepada beliau dan mengidolakan beliau Tentunya kita akan pelajari bagaimana sejarah Nabi Muhammad SAW Bagaimana sifat-sifat beliau yang harus kita contoh Dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari Sebab itulah disini para ulama menjelaskan penting sekali kita mencintai orang-orang yang soleh Karena demikian akan mempengaruhi hati kita Mempengaruhi perbuatan kita dan sikap kita Kita berusaha untuk mencontoh mereka dalam perbuatan-perbuatan yang baik Nah kalau seandainya sudah terjadilah rasa cinta yang benar Karena Allah SWT Cinta kepada istri kita, cinta kepada keluarga kita, orang tua dan semisanya Karena Allah SWT Maka insya Allah ketika hari kiamat Allah pun membangkitkan kita Di surga Allah SWT Dan Allah kumpulkan berserta kaum kerabat kita Ini diantara yang sangat kita harapkan Belak bisa berkumpul kembali bersama keluarga-keluarga kita Sebagaimana Allah SWT kumpulkan kita di dunia ini Dan juga Allah kumpulkan kita bersama mereka di surga Allah SWT Dan juga sangat penting sekali lagi Sebagai seorang muslim Ya jangan terlalu mudah mengidolakan orang-orang kafir Orang-orang non-muslim Dihawatirkan apa? Ketika dia mengidolakannya Maka semua perbuatan salah dari dia Dibenarkan oleh dia Parahnya lagi Ya dia mendukung ataupun meniru Perbuatan salah yang tersebut Ya Karena ini dikhawatirkan Tapi cintailah Ya idolakanlah Orang-orang yang soleh Tentunya masih banyak seperti Nabi Muhammad Ataupun Para sahabat Nabi Ataupun alim ulama kita Para ustad kita yang Soleh Yang amanah Dan juga Yang berilmu Kita cintai mereka Dan berusaha mempelajari ilmu agama dari mereka Dan mengamalkan apa yang mereka ajarkan kepada kita Wallahu ta'ala alam Iya syukur Jazakallah khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan dan jawaban ya Masya Allah ya Jadi Teman-teman Ini tergantung dengan Cintanya itu karena apa ya Kalau cintanya karena syahwat Karena nafsu Maka ini hanya sekedar Hanya sebatas di dunia saja Namun Yang harus kita perhatikan lah Bagaimana bentuk cinta kita Dan memang harus kita Mencintai Itu karena Allah Jadi Apabila cinta kita karena Allah Maka insya Allah Kita akan dipertemukan Atau dikumpulkan kembali Dengan orang-orang yang kita sayangi Cinta karena Allah ini Bisa terutama kepada pasangan ya Terutama pada orang tua Pada sahabat kita Jadi bagaimana mencintai karena Allah Jadi ketika kita bersama dengan orang yang kita cintai karena Allah itu Kita jadi semangat untuk beribadah Amal-aman kita terus meningkat Dan kemudian juga Kita menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Menjauhi maksiat Seperti itu ya Nah Itulah yang disebut cinta karena Allah Jadi Kita meningkatkan amal-aman kita bersama orang-orang yang Kita cintai Semoga kita dipertemukan Kembali nanti di akhirat bersama orang-orang yang kita cintai dunia Dan berkumpul bersama di akhirat Amin ya Ya sahabat kurang muslim Nanti akan kita lanjutkan di segmen yang kedua Jangan kemana-mana tetap di program Halo Ustaz Apakah boleh hidup sendiri dan memutuskan untuk tidak menikah? Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Ya tadi kita sudah mendengarkan jawaban dari Ustaz Zulham Terkait Apa tadi? Oh ya ini Di hari kiamat nanti Apakah kita dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai atau tidak? Nah tadi sudah dijawab dengan Ustaz Zulham Dan Masya Allah sekali jawabannya ya Nah Kita akan masuk di pertanyaan yang kedua Masih bersama Ustaz Zulham nanti Akan kita hubungin Namun sebelum itu Saya ingin menginginkan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 082267064546 Dengan hashtag Halo Ustaz Pembilantum semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawabannya dari sudut agama Silahkan tanyakan langsung Yuk kita langsung aja Hubungi kembali Ustaz Zulham Untuk pertanyaan yang kedua Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Apakah boleh hidup sendiri Dan memutuskan Untuk tidak menikah Mohon pencerahan Ustaz Pemersi yang berbahagia Rohimani Warahmatullahi Membujang Atau Atabatul Dalam agama kita Tidak dibolehkan Karena Sesuai dengan fitrah Dan juga Allah Menyatakan Dalam surah Ar-Ruh Bahwa diantara tanda kebesaran Allah Ialah Allah Ciptakan dari diri kalian Pasangan-pasangan Agar kalian merasa nyaman Dan tenang kepadanya Menunjukkan bahwa Fitrahnya manusia itu Ialah memiliki pasangan Menikah Pernah suatu hari Ada tiga orang Datang kepada Istri-istri Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Mereka bertanya Kepada para istri Nabi Tentang Amalan-amalan Nabi Dan sebagian mereka Tiga orang merasa Menganggap Itu hal yang remi Atau Sangat sedikit Ibadah Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Maka mereka mengatakan Yang satu Mengatakan Demi Allah Aku tidak akan mau Menikah Aku akan fokus ibadah Saja kepada Allah Yang satu lagi Mengatakan Demi Allah Aku tidak akan mau Tidur Setiap malam Untuk bertahajud Tiap malam bertahud Tidur Yang satu Mengatakan Aku akan terus Berpuasa Setiap hari Dan gak ada Liburnya Gak ada jedanya Ketika ini sampai Kepada Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Tentang mereka Yang mereka itu Bersumpah Bertekad Untuk fokus Dan get beribadah Kepada Allah Dengan melalaikan Ketentuan-ketentuan Syariah Maka Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Marah kepada mereka Apa kata Nabi Sesungguhnya Sesungguhnya aku Aku saja Kata Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Aku tidur Aku bangun malam Solat Dan juga tidur Aku berpuasa Dan juga berbuka Dan juga aku menikah Dengan Ya Para wanita Maka siapa yang membenci Sunnahku Maka tidak termasuk Daripada golonganku Dari inilah Kita dapat pahami Bahwa Agama kita Melarang kita Untuk tabat Tidak menikah Bahkan fitrahnya Sekali lagi Kita itu merupakan Hamba-hamba Allah Yang berpasang-pasangan Banyak sekali Dalam Al-Quran Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Agar menikahkan Orang-orang yang belum menikah Kalau mereka mempahami Takut kemiskinan Takut nafkah Apa kata Allah Allah yang membuat Mereka kaya dan cukup Allah maha kaya Yang mengatur Rizki semua Makhluknya Ada sebab itu Menikah Jangan jadikan alasan Miskin Tak punya uang Hingga akhirnya bagaiman Tak mau menikah Jangan Tapi menikahlah Karena ketika menikah Allah subhanahu wa ta'ala Sudah berjanji Ya untuk mencukupi Kebutuhan-kebutuhan Hambanya Memberikan kepada mereka Kemudahan Rizki Ya Kelapangan Rizki Dengan cara mereka itu Untuk menikah Mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Termasuk menikah Nama asyirul muslimin Wal muslimat Rahimani Warahmatullahi Maka tidak dibolikan Seorang muslim Ya sengaja Dan bahkan bertekad Untuk tidak menikah Kalau seandainya Ada yang punya alasan Bukankah diantara Para ulama kita Seperti Limah Munawawi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Dan ulama ulama lainnya Sebagian tidak menikah Ya Sebagian tidak menikah Para ulama kita Memiliki alasan Zaman dahulu Masih ada yang namanya Buddha Artinya mereka Tidak menikah Karena sebagian mereka Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Dia sering masuk Keluar penjara Dia khawatir Kalau dia menikah Kan menzalimi Istrinya Ya wanita yang dia nikahi Atau ilma Munawawi Sibuk dengan belajarnya Ya Mereka punya alasan Tapi mereka Tetap memiliki Buddha Ya Tetap memiliki Buddha perempuan Ataupun sebagian Memang Ya ada Maslahat-maslahat Yang ingin mereka Sampai dari situ Bukan tujuannya Hanya untuk ibadah Sejaya tidak Tapi ada kemaslahatan dunia Mampu kemaslahatan akhirat InsyaAllah Bagi mereka Dan juga bagi orang lain Maka Ya disini sekali lagi Yang perlu kita contoh Nabi Muhammad S.A.W Yang mana beliau Ya menikah Memiliki istri Dan boleh juga Perintahkan kepada kita Untuk menikah Ya ma'asyarah syabab Manistato'a Minkumul ba'ah Walitazawwad Walaikom pemuda Kalau kalian memiliki Ba'ah kemampuan Langsung saja Kalian menikah Jangan ditunda-tunda Wallahu ta'ala Ya syakran Jazakallah khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah sekali Jadi teman-teman ya Tidak boleh ya Kita itu dilarang Untuk memutuskan Memutuskan untuk Tidak menikah Ini gak boleh Karena Menikah itu Salah satu Sunnah Rasulullah S.A.W Dan Barang siapa yang tidak Mengikuti sunnah Rasulullah Maka dia bukan dari Umat Rasulullah Jadi menikah ini Walaupun sunnah Tapi ini diharuskan Sunnah Mu'akad Jadi Teman-teman ini Kalau memang sudah ada Kesempatan untuk menikah Segeralah menikah Jadi Kalau Dengan catatan Sudah Ini ya Sudah Balik Kalau di Indonesia sendiri Ya banyak ya Patokan-patokan umurnya Tapi kalau dalam agama kita sendiri Tidak terlalu Sama Dalam patokan usia Namun Yang jelas Sudah akil balik Sudah akil balik Yang sudah bisa Untuk bertanggung jawab Kemudian juga Dia berakal sehat Pastinya ya Kalau memang sudah Bisa Atau sudah siap Secara Ilmu agama Ataupun materi Silahkan aja Tafadol menikah Semoga Tercerahkan Buat yang bertanya Dan kalau yang bertanya ini Berniat untuk hidup sendiri Dan memutuskan untuk ilmu menikah Maka Segeralah berubah Cara berfikirnya Agar segera menikah Dan memilih untuk Hidup Berpasangan Nah seperti itu Ya sahabat kurang musim Nanti akan kita lanjutkan kembali Di segmen yang ketiga Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Apakah ada doa khusus Ketika Setelah menghatamkan Al-Quran Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tadi kita sudah membahas Dua pertanyaan ya Yang pertama tentang akhirat Yaitu cinta Kepada orang-orang di dunia Apakah bersama lagi Akhirat atau tidak Kemudian yang kedua tadi Terkait memilih untuk jomblo Dan tidak menikah Selama seumur hidup Nah ini tidak boleh ya Dilarang dalam agama kita Karena kita memang ditakdirkan Untuk berpasang-pasangan Dan mengikuti sunnah Rasulullah Nah Di pertanyaan ketiga ini Pertanyaannya cukup menarik ya Terkait keseharian kita Terkait keseharian kita ya Nanti sebelum saya bacakan Saya ingin mengatakan terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822 6706 4546 Dengan hashtag Halo Ustaz Wabila antum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penagama Silahkan tanyakan langsung Ya Kita hubungi kembali Ustaz Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Apakah ada doa khusus Ketika Setelah menghatamkan Al-Quran Pemirsa yang berbahagia Tentunya menghatam Al-Quran diantara Ni'mat Yang Allah berikan Kepada hambanya Menghatamkan Ataupun membaca Al-Quran 30 juta Secara sempurna Yang masih pun Tidak dalam satu waktu Mungkin dalam satu bulan Dan semisalnya Kemudian dia mampu Membaca dari Surah Al-Fatiha Sampai Surah An-Nas Ini merupakan Ni'mat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Hanya saja Mungkin diantara Kebiasaan Masyarakat kita Membaca doa khusus Ketika menghatamkan Al-Quran Diantaranya Allahummarhamna Bil-Quran Waj'alhu lana Imama Dan semisal Nah apakah ada Doa khusus Yang harus kita baca Ketika menghatamkan Al-Quran Para ulama kita Banyak menjelaskan Masalah lain Termasuk juga Komiti Fatwa Arab Saudi Dan juga Beberapa ulama lainnya Menjelaskan Bahwa tiada Satupun hadis Ataupun dalil Yang mengajarkan Kepada kita Untuk membaca Doa-doa tertentu Ketika menghatamkan Al-Quran Memang ada Sebuah riwayat Dari Ibnu Mas'ud Kalau tidak salah Itu Ibnu Mas'ud Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau ketika menghatamkan Al-Quran Beliau panggil Dan kumpulkan Semua keluarganya Istri dan anak-anaknya Kemudian beliau Berdoa Berdoa Ya berdoa Minta keberkahan Untuk mereka Tanpa ada doa khusus Karena memang Ya diantara Tawasul Menggunakan sesuatu Dalam doa Kita agar terkabulkan Iyalah Bertawasul Dengan amal soleh Orang yang Barmahatam Al-Quran Tentunya amal soleh Maka dia boleh Bertawasul Dengan amalan ini Ya Dan dia berdoa Dengan amalan tersebut Gak ada masalah Boleh Termasuk Tawasul yang disyariatkan Yang dibolehkan Nah Tapi sekali lagi Ingat Tidak ada doa khusus Yang harus dibaca Ya ketika Menghatapkan Al-Quran Ada pun Kalau menghatapkan Al-Quran Kemudian mengkatangan Memohon kepada Allah Apa yang kita inginkan Gak ada masalah Silahkan Tapi menentukan doa khusus Ini yang menjadi Suatu masalah Karena Nabi kita Muhammad SAW Tidak pernah Mencontohkannya Ataupun mengajarkannya Kepada kita Nah begitu juga Para ulama kita Membahas tentang masalah Membaca doa Khatam Al-Quran Ketika dalam sholat Dan juga Seperti Syekh Muhammad Al-Usaymin Menelaskan Tidak pernah ada hadis Yang menyebutkan Ya Ataupun dasar Bahwa Nabi SAW Ketika Hatam Al-Quran Terus Di bulan suci Ramadhan Beliau membaca Doa-doa Hatam Al-Quran Di akhir Ya sholat Wih tirnya Umpamain Gak ada Ya Maka Tentunya seorang muslim Hendaklah selalu Beribadah kepada Allah Sesuai dengan tentunya Nabi Muhammad SAW Bukankah Bukankah Nabi SAW Bersabda Dan sebaik-baik Petunjuk Ialah petunjuk Nabi Muhammad SAW Dan Allah Perintahan kepada kita Untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW Inilah mungkin Yang harus kita pahami Bahwa Dalam ibadah Harus sesuai dengan Tentunan Ada contohnya Ataupun ada perintahnya Dalam Al-Quran Maupun hadis Nabi SAW Wallahu ta'ala A'lam Iya syakran Jazakallah khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Nah Masya Allah ini teman-teman Ternyata Tidak ada doa Ternyata tidak ada Doa secara khusus Apabila kita sudah Menghatamkan Al-Quran Tidak ada doa secara khusus Namun Seperti yang disampaikan Oleh Ustaz Zulham tadi Ternyata ada Salah satu sahabat Ketika Mahatam Al-Quran Itu Dia mengundang Apa namanya Keluarganya ya Sana saudaranya Mengundang untuk Berkumpul di rumahnya Dan Dan tidak ada doa Secara khusus juga Itu kayak semacam Bersyukur kepada Allah Kemudian Berdoa agar Diberikan keberkahan Untuk Yang membaca Al-Quran Seperti itu Jadi doa khususnya Secara khususnya Itu tidak ada Namanya yang dilakukan oleh Para sahabat Ya seperti yang disampaikan Oleh Ustaz Zulham tadi Nah seperti itu teman-teman Jadi semoga bisa Tercerahkan Dan tidak terasa Kita sudah di pengunjung Episode 49 Ada tiga pertanyaan Tadi yang sudah kita bahas Sama-sama Dan semoga menambah Wahasan dan ilmu kita Untuk terus memperdalam Ilmu agama kita Ya sahabat kurang muslim Sebelum saya akhiri Saya ingin mengikuti kembali Untuk terus berdonasi Kesalam TV Agar kami bisa terus Mengundara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Ini dengan cara Chat ke nomor whatsapp 082267064546 Dengan hashtag Al-Ustaz Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut peragama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya saya Ruchi Ardi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhiri dengan doa Keperti Majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh